Sederalun, mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Zakaria Saman, menilai Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haytar selama ini tidak menjalankan fungsi sebagai pemersatu masyarakat, sebagaimana amanah Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hal itu disampaikan pria yang akrab di Sapa Apakarya di sela-sela diskusi Kuofadis Lembaga Wali Nanggro di Aula Fakultas Hukum Unsiyah Senin 10 Desember. Apakarya pun mengaku kecewa dengan Malik Mahmud karena Malik Mahmud merupakan orang yang ia tunjuk untuk menjadi Wali Nanggro ke-9 setelah Al-Mukaram Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro meninggal dunia pada 3 Juni 2010 di Banda Aceh. Jika berarti, dia sudah berarti, Banda pepan 드�ahan kepada penduduk pebangkai, tidak punya. Kecilahkah orang itu. Tidaknya kenapa, aku adalah panglima. Aku yang tunjuk PCW pihak, aku yang tunjuk tiap Wakil Umbun. Tetapi aku keluarlah. Pakli Anghum. Kau jawabkan diri kepada mereka. Jangan kandulau dengan mereka, kawalnya juga nge-bicarakan. Aku tak mau dengan dia. Bukan polimik, bukan polimik Ini Apa dia Kenapa Kalau apa sendiri Seperti tadi mengadakan Tetap mendukung oleh perempuan untuk maju Saya angkat dulu Sekarang Saya suruh naik kelapa Waktu dia turun lompatlah dia sendiri Bukan polimik Kalau apa melihat sendiri Seperti apa Tak ada Tak ada apa Lima tahun Sudah apa yang ada Kalau bagaimana Tak ada apa Tak tahu Mungkin harapan kita Terima kasih kepada Tuhaput Di Olin Anggol sendiri Saya tak tahu di mana Tuhaput Tak ada apa Itu sama kanun Karena ini berlaku kanun Berlaku kanun ini Kanun itu jangan bertentangan Dengan undang-undang yang lebih tinggi Itu salah Apa ini kan Apa dia mengatakan Meledak Tidak Bukan meledak sekarang Bom waktu ini Tunggu Pekapan Tak boleh kita tutup Meledak Tidaklah Apa sendiri Kenapa tidak bicarakan Apa sendiri Kenapa tidak bicarakan Saya tak tahu Tak bicarakan soal itu Apa bersedia Kalau kita minta Lubar tamak Masyarakat Kalau kita tamang Kilaka Di pukul orang-orang Aceh Jadi saya diam saja Itu bersedia Hanya diam saja Jadi untuk kondisi Aceh sekarang Wali Nanggol harus digantikan Saya tak bilang Itu terserah sama orang Aceh Tapi posisi Wali Nanggol harus ada Lembaga Wali Nanggol harus ada Wali saya mana tahu Itu sayang Tahu sayang Saya berkeras Dulu saya Menteri Pertahanan Hebat saya Menteri Pertahanan No pension No salary Ketika tidak ada perkembangan Apakah Apa melihat kecewa Ada rasa kecewa Dengan terhadap mereka Saya paling kecewa Kerana kepentingan Aceh Kalau Aceh tak jadi Ya Allah Tenggelamlah Aceh ini Kerana ini Saya jual nyawa Saya pulang Dalam darurat militer Underground Seorang 23 tahun Saya duduk di sini Tokyo gagal Saya pulang sendiri Seorang Di atas oleh orang Asing Saya mendarat di Gili Waktu ini saya Terus ke gunung Gempa saya di gunung Peter Pertahanan Saya di gunung Jadi kalau dibilang Itu MW Sengke ada Trip Kalau saya kata I'm sorry No accept Apa Sekali dua kali Saya nasihat Jangan Jangan Surrender Terus Kesalahan Lebih patah apa Palih Raja Kedengeng Abah Bapak beranggah sawah Itu Palih Palih ada berapa Palih Raja Kedengeng Abah Bapak beranggah sawah Kita seorang Pemimpin Mana Orang-orang jahat Kita dengar Kita kata Itu salah Balih Raja Tengah-tengah Palihnya Kuatma yang Dewa Lekau Baik agama Tengah Wah Bila Itu Namanya Empat Balih Jadi Tanya sendiri Artinya Dalam Pemilihan Ini Apa Tidak Ada Menitip Orang Tidak Dia Saya Angkat Dulu Sekarang Tidak Lagi Aku Diam Saya Sudah Pasir Dan Apa Bersedia Untuk Menjadi Ulinenggero Saya Tak Bila Jika Diminta Masyarakat Itu Nanti Kita Lihat Saya Saya Minta Seharusnya Seorang Wali Nanggro Mengayomi Semua Masyarakat Aceh Tanpa Pandang Bulu Apakaria Juga Menyatakan Seorang Wali Tidak Boleh Masuk Kerana Politik Karena Merasa Kecewa Atas Kinerja Wali Nanggro Saat Ini Apakaria Menyatakan Tidak Mendukung Siapapun Yang Maju Dalam Pemilihan Calon Wali Nanggro Ke 10 Di Sisi Lain Apakaria Juga Menegaskan Bahwa Dirinya Tidak Sepakat Jika Ada Wacana Pemubaran Lembaga Wali Nanggro Dari Banda Aceh Muhammad Ansar Serambi On TV